Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Maaf, ini ada kain lecak. Jadi, di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian monthly favorites aku. Nah, untuk facial foam, disini aku suka pakai yang Ponce Berry Glow Facial Foam. Ini yang Ice Cream Collection. Memang sensasi dinginnya lebih berasa daripada yang macaklir. Macaklir itu selama aku cuci muka, hampir nggak gitu ada sensasi dingin yang dia bilang menurunkan suhu kulit 5 derajat itu nggak gitu berasa di yang macaklir. Mencerahkan kulit karena dia mengandung berry, vitamin B3, dan AH. Facial Foam-nya wangi Ice Cream, busanya juga banyak, bikin muka lembut dan nggak bikin muka kering. Untuk serum, ini Emina Bright Stop Face Serum. Aku udah bisa bilang kalian kocok ini udah nggak ada suara karena ini udah habis ya aku pakai. Dia mencerahkan muka aku, buat kulit aku lebih mulus, cerah, halus, pingan banget juga. Kalau kalian pakai ini sendiri, memang finishnya di muka kalian tuh bisa jadi matte. Kalian pegang kayak gini, udah nggak ada minyaknya. Tergantung kalian pakai toner apa. Kalau misalnya aku pakai yang Scarlet Acne Toner Essence, sama si Emina Bright Stop Serum. Dia agak melembabkan sih. Jadi nggak matte hasilnya. Haircare. Ini DAF yang super shampoo dengan serum. Klaim yang buat aku tertarik dengan produk ini adalah 3 in 1. 3 in 1 dia mengatasi rambut rontok, ketombe, lepek. Aku nggak ketombe, tapi 2 masalah yang aku alami tuh ada di sini gitu. Rontok dan lepek. Jujur aku suka dengan aromanya. Dan memang sebenarnya waktu kalian beli shampoo ini, kalian tuh pasti kaget. Karena waktu sampai tuh dia isinya tuh nggak full. Dia segini aja gitu kalau nggak salah aku. Jadi kayak ini habis dipakai, sebenarnya nggak kayak gitu. Karena memang isinya itu segitu. Tapi di rambut aku, shampoo DAF ini kurang cocok. Dia itu bikin rambut aku lama banget untuk dia kering, agak kasar. Jadi sebenarnya cocok-cocokan. Tapi di rambut aku hasilnya seperti itu. Walaupun aku nggak pakai lagi ini di rambut, aku pakai dia untuk bersihin kayak kapas reusable aku, cuci masker gitu. Jadi aku masih pakai untuk cuci kayak kain-kain gitu. Sekarang aku pakai satu shampoo. Ini aku beli karena packagingnya sebenarnya. Karena packaging plus dia banyak varian. Ini shampoo Hairball Essence Bio Renew. White Strawberry and Mint. Jadi strawberry putih dan juga mint. Membersihkan rambut dan membuat rambut lebih bervolum. Memang aku merasakan iya gitu klaimnya. Ini kan teksturnya gel. Waktu kalian pakai, tapi busanya banyak gitu. Jangan kalian pakai telur dikit. Kalau kalian pakai telur dikit, agak susah berbusa. Kalian pakai secukupnya. Campur air berbusa banyak. Karena biasa gel kan nggak gitu berbusa banyak. Ini kebalikannya. Wanginya juga enak. Jadi ini tuh wanginya. Agak strawberry-nya. Untuk mint-nya aku merasa ada. Cuman manis strawberry-nya lebih dominan gitu. Klaim membersihkan iya. Karena hasilnya, aku nggak pakai conditioner ya. Itu rasa laku. Nggak pakai conditioner. Bersih, tapi agak keset. Jadi rambut itu bukan tipe rambut yang lembut banget. Kalian harus pakai conditioner lagi sih menurut aku. Untuk klaim volume-nya, bener banget. Di roots aku ini, dia lebih agak ngangkat. Lebih ada volumenya. Sama dia itu 90% natural origin. Dibentuknya dari ya bahan-bahan yang natural. Sama di sini cruelty-free, vegan. Dia juga bilang plastik ini 25% bisa di-recycle atau di-daur ulang. Sama ini sudah halal. Ada Bepom-nya juga. Kalau untuk body care, aku pakai hand body yang Vaseline Healthy Bright Lotion. Aku beli ini karena dia ada Perfect 10. AHA dan Pro Retinol. Mencerahkan sama anti-aging juga. UVA dan UVB protection. Memudarkan noda hitam. Menutrisi. Jago banget. Jadi aku beli ini karena AHA dan Pro Retinol. Dan 10 poin itu kayak. Kalau kita bisa dapat 10 poin dari satu botol ini yang terjangkau, kenapa nggak? Jadi aku beli. Nggak berat, nggak lengket. Cepat meresap. Ringan. Melembabkan. Body Cologne yang aku suka pakai itu setiap hari aku pakai ini. Ini dari yang Johnson Baby Cologne yang varian Heaven. Aku suka ini karena untuk kolon bayi. Ini terlalu maskulin gitu. Ini aromanya wangi lembut yang menyegarkan memang iya. Tapi lebih kegagah gitu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Aku biasa tuang. Aku pakai di sini. Di leher dan di beberapa badan aku sih. Tapi lebih ke kain-kainnya sih aku pakai di bajunya. Ini oke sih karena ini. Body Cologne ya nggak bisa tahan sampai seharian ya. Tapi untuk baru mandi pakai ini. Segar banget. Makeup. Ini ada Emina Daily Matte BB Cream sama Compact Powder. Harus kedua ini. Nggak boleh salah satu menurut aku. Kalau kalian mau senang, mau bahagia dengan klaimnya. Dua ini sih. Tapi aku belum pernah coba selama itu kayak pakai masker seharian. Nggak pernah. Aku cuma coba ini aktivitas ringan. Pakai masker beberapa jam doang gitu ya. Masih oke gitu ya. Di kulit aku yang normal to oily. Kalian bisa lihat review detail aku di YouTube aku tentang Emina Daily Matte ini. Eyeshadow di sini single eyeshadow. Jadi satu-satu. Dan aku punya enam. Ini dari Y.O.U Colorland. Ada yang mild. Ini yang warnanya focus. Rome. Shine upon. Tensory. Sparkling. Aku suka dengan semua ini karena harganya itu murah. Pigmentasinya bagus. Dipakai di mata. Juga warnanya keluar. Biasa aku kalau aku pakai ini sih. Aku kadang pakai satu warna untuk matte ini. Atau yang sparklingnya ini glitternya aku pakai di atas matte ini. Atau kadang glitternya aku pakai di kantong mata aja. Karena ini harganya Rp30.000an. Rp20.000an atau Rp30.000an ya. Pokoknya nggak sampai Rp40.000an deh. Sama aku suka brush. Ini tuh biasanya aku buat eyeliner yang di ujung-ujung. Nah eyeliner aku kali ini tuh aku pakai dari Y.O.U juga. Tapi aku lupa warna yang apa ya. Tapi bagus. Pakai si brush ini. Aku bukan orang yang tas banget. Tapi aku tuh menemukan satu tas yang menurut aku menarik. Facey Store kayaknya namanya. Jadi ini tas serut. Ya. Aku punya semua warnanya. Ya. Jadi saking aku excited dan aku wah. Hucu banget terbaik. Bisa muat banyak. Aku beli aja semua. Dia kan ada tali di sini. Nah talinya bisa kalian tarik. Udah itu kalian serut. Udah itu talinya iket lagi di sini. Nah kan dia jadi mati kan di sini talinya. Nah jadi tasnya jadi sependek ini. Bisa juga agak panjang. Jadi kayak gini. Aku berdiri ya. Tuh. Tasnya. Dan isinya tuh dia kan pakai resleting. Kayak gini. Kalian bisa taruh banyak barang di sini. Rp53.000 deh kalau nggak salah. Jadi aku beli 4 ini. Rp200.000 dapat 4 tas. Quality-nya juga bagus. Waterproof. Kalian kena hujan tuh nggak apa-apa. Ini aku kena air. Nggak langsung becek basah. Karena materinya kayak ini materialnya. Oke banget. Tinggal tergantung warna baju. Tergantung mood. Aku tinggal ganti-ganti aja warna tasnya. Gitu. Sama di November ini. Aku paling sering baca komik sih. Komik dulu aku kan baca manhua ya. Manhua HWA. Yang dari Korea. Sekarang aku lebih suka baca komik manhua. HUA. Komik manhua itu yang dari China gitu. Aku suka karena gambarnya bagus. Semua detail-detail ceritanya juga bagus. Baper. Ngenak banget. Jadi itu sih aktivitas aku. Kalau kalian ada rekomendasi. Komik apa aja yang romance-romance gitu. Kalian bisa komen ya. Aku suka sih. Romance-romance. Atau misteri juga boleh. Kita minuman dulu. Minuman aku suka minum Yakult. Jadi Yakult setiap hari aku minum satu. Aku mendengar itu baik untuk pencernaan. Dan usus. Dan aku cukup ada bermasalah dengan pencernaan. Jadi kita minum aja. Lalu aku suka bakmi aloy. Enak banget bakmi aloy yang cincang. Wah. Aku bahkan bakmi aloy. Jumbo. Sendiri. Dan itu enak banget. Dan aku juga suka tawan. Mapo tofu. Jamur enoki goreng. Sama ayam kumpau. Pake nasi putih. Dan es teh tawar atau es teh manis. Terserah. Wah. Itu. Jadi pengen makan nih sekarang. Tapi kalian coba deh. Kalau kalian ketawan. Kalian boleh pesen menu itu. Enak banget. Dan sekarang kita masuk ke. Seperti biasa. K-pop. Mark Hyuk. Selalu. Changbin Stray Kids. Dia kan punya lagu mirror-mirror. Itu kan. Wah. Itu canggih banget sih. Aku ngerasa. Changbin Stray Kids. Itu sangat berbakat. Dia untuk nge-rapnya ya. Untuk lagu aku suka. NCT 127. Favorite. Sampai sekarang sih aku suka. Putar lagunya. Karena suka aja gitu. Di bagian rapnya itu. Sama. Peluit-peluitnya itu ya. Itu peluit ya. Yang. Kayak kebawah mimpi. Kebawah mimpi gitu loh. Dan. Randy Pandugo. Morning Light. Aku suka banget lagu ini. Karena tenang gitu ya lagunya. Mark 1 God 7. Kan sekarang sendiri. Dia buat lagu Last Breath. Aku juga suka. Dengar lagu itu. Kokoronashi. Acoustic Version. Ini lagu Jepang. Sering banget. Hampir setiap hari. Putar lagu ini. Untuk lagu Raisa. Sama Sam Kim. Yang Someday. Aku juga suka sih. Dengarnya. Jadi aku suka kolaborasi mereka berdua. Karena. Sam Kim sendiri. Aku juga suka. Kalau yang sama. Raisa kan. Sempurna jadi. Untuk Youtube. Aku suka nonton. Umbra School. Umbra School itu. Macam-macam cerita misteri. Yang dia tuh. Sering upload video. Dan ceritanya. Ada dari Indonesia. Ada dari luar negeri juga. Dijelaskannya juga detail. Dan. Aku suka banget sih channel ini. Aku subscribe. Aku nyalakan lonceng. Tapi gak pernah komen. The Beast and Fam. Tentang family. Jadi ya pasangan muda yang ada anak lah. Aku jadi suka sih. Tonton mereka berdua. The Can Family juga pasangan. Punya dua anak. Anak ceweknya lucu banget mukanya. Kayak papanya. Jay and Sharon juga channel pasangan. Tapi lebih ke cowoknya sih. Si cowoknya itu. Kalau kalian pengen nonton humor. Humor yang udah next level. Nah kalian nonton dia. Karena. Kaget. Kalian tuh humornya harus berpikir gitu. Nah kalian nonton. Jay and Sharon ini. Pintar banget sih. Orang bisa buat. Humor yang kayak gitu. Semita Dipak. Bener gak ya? Pembacaannya. Ini tentang eyeshadow. Tutorial eyeshadow. Eyeshadow pake tangan yang. Bagus-bagus banget. Not so superficial. Ini channel tentang. Ya bukan macam teori ya. Tentang pendapat pribadi si orang ini. Tentang standar-standar kecantikan. Atau tentang makeup. Atau tentang apa. Tapi tentang idol. K-pop. Gitu-gitu. Kretek abal-abal. Beams Aryo. Aku juga suka. Bunyinya itu kayak. Uh. Pengen di kretek. Tapi aku takut. Kalau Netflix disini gak gitu banyak ya. Dr. Stone. Dr. Stone itu aku favorit banget. Ya karena tentang Senku. Dimana semua orang di dunia menjadi batu. Dan Senku ini. Wah jenius banget sih. Dan dia membangun kerajaan sains. Di masa jaman batu gitu. Keren banget. My name ini aku juga suka sih. Nontonnya. Tapi aku belum selesai. Tentang satu cewek ini. Yang dia itu mau balas dendam. Atas pembunuh ayahnya. Jadi dia tuh latihan-latihan. Tapi ternyata dia tuh ditipu gitu loh. Arkane. League of Legends. Wah bagus banget sih. Walaupun aku gak main LOL ya. Tapi aku suka sama game ini. Jadi aku tau. Oh Jinx kayak gini. Fai kayak gini. Jace kayak gini. Gitu-gitu. Seru banget sih. Ajin demi human ini bercerita tentang seseorang di dunia ini. Gak seseorang tapi langka lah. Ada beberapa orang yang punya Ajin gitu. Ajin adalah sosok hantu hitam besar. Yang melindungi dia. Sehingga orang ini itu immortal. Jadinya gak bisa meninggal gitu. Tapi misalnya dia patah tulang. Yaudah dia masih bisa patah tulang gitu. Tapi kalau misalnya orang ini kecelakaan dan dia meninggal. Nah dia bisa hidup lagi gitu. Dan Ajin ini tuh berbeda-beda bentuk kepalanya setiap orang gitu. Ada anak remaja yang ternyata dia baru sadar dia tuh Ajin. Jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jangan lupa untuk like. Comment. Subscribe. Dan aktifkan lonceng dan notifikasi. Supaya kalian tau kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke. Bye-bye. Samanya. Sub indo by broth3rmax